Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Microwave motion sensor Jadi namanya microwave sendiri dalam dunia teknik telekomunikasi Atau jaringan komputer Itu alat yang menggunakan sinyal radio atau sejenisnya Ini ada alatnya sensor gerak untuk lampu Jadi nanti kita pasang pada ruangan Lalu disini ada crop dan teaser Lalu satu lagi ini ada buku panduan Kita lihat di buku panduan Ada deskripsi alatnya Jadi alatnya ini bekerja pada voltase 220-240 volt Masimal beban untuk lampu LED itu 150 watt Sedangkan lampu esensial Kita lihat disini Nemplet pada alatnya itu bisa sampai 1200 watt Selanjutnya ada time setting Light control Lalu juga alatnya bisa mendeteksi Dengan sudut 360 derajat Jadi dia keliling satu lingkaran penuh Dan lain-lain Kita coba lihat bagian dalamnya Kita lihat pertama ini ada dua lubang untuk screwnya Ini ada lubang buat kabel Masih tertutup karet Lalu ini ada terminal Tiga buah terminal Pertama buat power incoming Yang di tengah untuk kebeban Lalu yang paling kanan ini untuk netral Lalu ada tiga settingan Tiga kontrol untuk sensornya Yang pertama yang sebelah kiri ini Ada lambang matahari dengan bulan Berarti ini untuk intensitas cahaya Jadi pemasangan sensornya ini Kita ditempatkan di tempat yang terang Atau yang gelap Parameternya Kita lihat di buku panduan Disini light control Bisa dari 2 sampai 2000 lux Berarti pada daerah yang gelap itu 2 lux atau 2000 lux Atau daerah yang terang Lalu di tengah ini ada settingan untuk timer Dilambangkan dengan gambar jam Nah ini kita lihat di buku panduan Dia bisa dari 8 detik paling cepat Sampai 12 menit Yang paling lama Jadi kalau diputar searah jarum jam Sampai mentok Itu bisa sampai 12 menit Yang terakhir ini ada settingan range Jarak deteksi sensornya Kita lihat di buku panduan Produknya mengklaim jarak paling jauh itu 8 meter Sedangkan yang paling dekat 1 meter Lalu ini 2,5 meter untuk pemasangan jarak sensor Dengan lantai Jadi jarak sensor dengan lantainya itu 2,5 meter Ini sudah cukup Selanjutnya kita masuk ke bagian instalasi Siapkan kebutuhan material lainnya Seperti kabel NYM ukuran 3x1,5 mili Atau 2x1,5 Lalu siapkan layout gambar untuk menjadi acuan instalasi Dan juga mempermudah perhitungan beban yang ditanggung oleh sensornya Beserta perhitungan material lainnya Oke berikut proses instalasi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke sekian video ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh